Apakah kucing besar bisa dijinakkan? Jawabannya bisa Ya Tapi ingat Kucing besar Tetaplah namanya Buas Hati-hati Kita membahas tentang Ilmu-ilmu hutan kan kawan Ilmu-ilmu hutan yang wajib Dan harus kita ketahui Tulang lembu Tidak masalah Karena sekarang saya bukan berada di hutan Sekarang saya lagi di kebun kelapa sawit Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi Bersama saya di channel Padri Hasibuan 88 Kita tetap di dua konten Disini saya mau menjelaskan ke kawan-kawan Tentang hutan Sumatra Hutan Sumatra ini kawan-kawan Tidak kalah seram Tidak kalah menakutkan dengan hutan Siberia Siapa yang tidak mengenal hutan Siberia kawan-kawan ya Dipenuhi dengan binatang-binatang buas Begitu juga lah dengan Hutan Sumatra Siapa yang tidak kenal dengan hutan Sumatra Dipenuhi dengan binatang buas seperti Harimau Gajah Gajah juga buas kawan-kawan Kalau dia diganggu pasti buas Beruang Sudah pasti Ya Pasti buas Bagi sahabat-sahabatku Yang baru masuk ke hutan Sumatra Yang ingin melihat keindahan hutan Sumatra Jangan lupa harus ada pemandunya Jangan asal kita membawa peta saja kawan-kawan ya Karena di hutan Sumatra itu ada ilmunya Cara masuk ke hutan Sumatra menggunakan ilmu Bukan sembarangan ilmu saja kawan-kawan ya Ini bukan hutan Saya sekarang menjelaskan tentang hutan Hutan Sumatra Bukan di hutan ya kawan-kawan Kawan-kawan bisa melihat Ya Saya di kebun kelapa sawit Tapi disini harus saya sampaikan ke kawan-kawan Yang hobi hunting Atau hunting ke hutan Sumatra Ya Orang yang dari Jawa Pengen melihat hutan Sumatra Jangan asal membawa peta saja Jangan hanya melihat Hutan Sumatra Luasnya melihat di peta Sekitar 20 atau 30 ribu hektare Berarti kita harus masuk dari sini Dari sini Dari sini Dari sini Mengikuti peta Oke boleh-boleh saja Itu pasti wajib kita membawa peta Tapi harus membawa pemandu Agar si pemandu menjelaskan ini Yang pertama Ketika kita ke hutan Menemukan Pohon yang Ada cakar-cakaran Pohon itu sudah dicakar-cakar Sudah diacak-acak Diiris-iris Dan Mundur Kawan-kawan Mundur Dengan pelan-pelan Contohnya Kawan-kawan melihat Pohon Ya Pohonnya sudah Dicakar-cakar Sudah dikasih tanda Maksudnya Lebih baik mundur Berarti Itu wilayahnya Ada binatang buasnya Seperti beruang Ya Seperti Harimau Sumatra Membuat tanda Bahwa Ini wilayah saya Jangan masuk Kalau kawan-kawan sudah melihat Ada cakar-cakar Ya Di pohon Seperti tanda Pohon yang dibacok-bacok Cepat mundur Dan Lihat situasi yang ada di Sekitaran kawan-kawan Fokus Dan Pulang Jangan mencari jalan alternatif Yang lain Misal kita menemukan Di pohon yang ini Ini Pohon Ini pohon kelapa sawit Ya Kita umpamakan aja Pohon besar Yang sudah ada cakar-cakaran Seperti cakaran binatang buas Ya Kita mencari alternatif Jangan lewat dari sini Ya Udah kita kembali aja Mutar Dari sana Itu jangan ulangi Jangan memutar Mencari jalan alternatif Karena pohon ini Tadi sudah di cakar-cakar Kita mencari jalan Dari sana Dari sebelahnya Patal akibatnya Ya Binatang buas Seperti beruang Harimau Itu wilayahnya dia Makanya Harimau atau binatang buas Membuat tanda kawan-kawan Lebih baik Mundur Pulang Jika kawan-kawan Menemukan Seperti rumpuan Atau rumah Rumah daun Atau gua Gua kawan-kawannya Yang sangat gelap Tidak bisa dimasuki hujan Atau lubang Lubang yang sangat besar Ya Jangan pernah Kawan-kawan penasaran Ingin melihatnya Masuk ke dalam Jangan Ingat Ya Di Sumatra Di hutan Sumatra Karena kawan-kawan penasaran Melihatnya sangat Rimbun Ya Dingin Pengen masuk ke dalam Urungkan niat Kawan-kawan Untuk Melihatnya ke dalam Karena bisa jadi Binatang buas Harimau Sumatra Ada di dalam Lubang tersebut Ada di dalam Rumah rumpukan tersebut Bisa jadi Harimau tersebut Melahirkan Ingat Mengasuh anaknya Di dalam gua Di dalam rumpukan Di tempat yang dingin Di tempat yang tidak Terkena hujan Ya Di dalam gua tersebut Bisa jadi Harimau Sumatra Harimau Sumatra Bukan Harimau Sumatra aja Harimau memang seperti itu Kalau lagi Melahirkan Mencari tempat Seperti gua Lubang kawan-kawan Jangan pernah penasaran Urungkan niat kita Untuk melihat Lubang atau gua tersebut Ya Karena dia Mengasuh anaknya Selama dua Atau empat bulan Di situ Setelah lebih Lebih dari empat bulan Gua tersebut Akan ditinggal Akan ditinggalkan Harimau Karena anaknya Sudah Mulai membesar Jadi Urungkan niat Kawan-kawan Untuk melihat Gua atau lubang Rumpukan daun Yang sangat rindang Gelap Jangan dilihat Mundur Bisa jadi Harimau Lagi melahirkan Di situ Atau Menjaga anaknya Selanjutnya Ketika kawan-kawan Mendengarkan Suara monyet Atau kera Ya Di hutan Sumatra Ribut Bising Ya Saling Saut Menyaut Di hutan Dan tiba-tiba Diam Pulang Dan mundur Pelan-pelan Berarti Kera Atau Monyet Membuat tanda Ada sesuatu Di bawah Binatang buas Bukan Anda Buasnya Bukan kita Yang diperhatikan Monyet Monyet tersebut Diam Berarti Ada Binatang buas Seperti Gajah Beruang Harimau Jadi Kalau sudah Ada suara Monyet Ribut Dan tiba-tiba Diam Semuanya Lebih baik Mundur Dan pulang Ya Di hutan Sumatra Pulang saja Jangan Sok jago Sok hebat Melanjutkan perjalanan Bisa patal Akibatnya Sedangkan Monyet Yang sudah Di lokasinya Di tempatnya Di rumahnya Tiba-tiba Diam Bukan Anda Yang ditakutkannya Bukan Ada di bawah Yang mengintai Pulang saja Selanjutnya Kalau kawan-kawan Melihat Ada Buah durian Sudah terbuka Ya Mulai dari Biji-bijinya Berserakan Di hutan Di hutan Dan ada Pohon duriannya Kawan-kawan Jangan mengira Itu bekasnya Manusia Ya Bekasnya manusia Bekas Makanan manusia Durian tersebut Sudah dimakan Manusia Bukan Jangan berpikiran Seperti itu Di hutan Karena kalau manusia Mendapatkan durian Dia pasti tahu Kulitnya harus Ditanam Kawan-kawan Itu kulit Harus ditanam Minimal setengah meter Memang begitu Kalau di hutan Orang yang di hutan Kalau sudah biasa ke hutan Pasti tahu Kulitnya Harus Kita tanam Ya Ingat itu Itu berarti manusia Tapi kalau kulitnya Dibiarkan saja Itu bukan manusia Itu bisa jadi Binatang buas Seperti harimau Harimau Suka Durian Kawan-kawan Ya Harimau Suka durian Kawan-kawan Boleh cek Di mana-mana Cerita di Sumatra Tentang harimau Sumatra Harimau Suka durian Jadi itu Tandanya Kalau sudah berserakan Ada kulit Durian Ya Itu bukan manusia Yang memakan Kalau manusia Yang memakan Dia akan menanamnya Karena dia tahu Kalau dia buat Berserakan seperti itu Dia akan dicari Dia akan diburu Diburu Harimau Nah Seperti itu ya Berarti ada yang mengambil Atau memakan Durian tersebut Makanya Harus ditanam Jadi Kalau kawan-kawan Melihat kulit durian Yang sudah Berserakan Tinggalkan Jangan di daerah itu Ya bertahan Jangan bertahan lama Lebih baik Kembali Apakah kucing besar Bisa dijinakkan? Jawabannya bisa Ya Tapi ingat Kucing besar Tetaplah Namanya Buas Hati-hati Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Husuk Sampai Sampai double Sampai C Sugar Tibet Usuk In Bakish Lalu Al Terima kasih.